Halo, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kretus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novela Staragi Firman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam peluangan faksal yang ke-18 Ayatnya yang ke-9 Sampai ayatnya yang ke-14 Namun ada baiknya Kita bersatu Dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat waktu dan kesempatan yang indah Yang Kau berikan bagi setiap kami Kami percaya Tuhan Engkau selalu hari dalam hidup kami Meniringi langkah-langkah kami Tuhan Yesus yang baik Satu kerinduan kami Kami mau disapa oleh kebenaran firman Maka berfirman langkah Tuhan Sebab kami siap untuk menerima Amin Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya sebutkan tadi Firman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam ulangan faksal yang ke-18 Ayatnya yang ke-9 Sampai ayatnya yang ke-14 Bikin firman Tuhan Bertenuk dan bernubuan Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Maka janganlah engkau belajar Berlaku sesuai dengan kekegian yang dilakukan Bangsa-bangsa itu Diantaramu Janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki Atau anaknya perempuan sebagai korban yang dalam api Ataupun seorang yang menjadi petenung Seorang peramal Seorang penelaan Seorang penyihir Seorang pemantra Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah Atau kepada roh peramal Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini Adalah kekegian bagi Tuhan Dan oleh karena kekegian-kekegian inilah Tuhan Alamu menghalau mereka dari hadapanmu Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Alamu Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau hidupi ini Mendengarkan kepada peramal atau petenung Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Alamu Melakukan yang demikian Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini menyapa kita di tengah-tengah kehidupan kita Saat ini begitu menggelitik ini Kenapa begitu menggelitik? Tidak lain adalah Ketika firman Tuhan ini Sesuatu yang diulang Kepada bangsa Israel Dan diulang lagi pada kita saat ini Kenapa? Masa iya Ada orang yang masih hidup di dalam ramalan Jadi ingat Oh SMA itu ya Apa? Horoskop Bintang Virgo Gitu ya Bintang Scorpio Aku dulu bilang gimana itu ya? Suka kan nanya-nanya peramalan gitu ya Oh aku bilang gitu apa? Bintang Scorpio Novel dan Tenggaya Rano Karno Gitu ya Bintang Libra Ya itu salah satu contoh Bahwa masih banyak juga orang yang masih hidup di dalam situasi itu Dan yang anehnya Pertama sekali di dalam kebenaran firman Tuhan ini Tidak lain adalah Ketika di ayat yang terakhir Kita disabar dengan kalimat Sebab bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini Mendengarkan kepada peramal atau petenung Bangsa yang akan kau duduki ini Mendengarkan kepada peramal atau petenung Sebenarnya ini berkanti dalam hal Tuhan Yesus Kristus Hal itu sedikit Dimana ya Di dalam pikiran kita Masa kan iya Tuhan Mengarangkan Tuhan Apa namanya Menunjukkan tempat Tapi di tempat itu Dipenuhi dengan orang-orang Yang hidup dengan ramalan Yang hidup dengan petenung Yang hidup dengan Bertanya kepada arwah orang mati Yang hidup dengan ramalan Yang hidup dengan Apalagi tadi katanya Orang-orang yang mempersembahkan Mengorbankan anaknya hidup-hidup Anaknya laki-laki dan anaknya perempuan Kita jadi berpikir gitu ya Saya jadi berpikir juga Masa kan iya ya Kenapa sih Tuhan itu Mengantarkan bangsa pilihannya Mengantarkan bangsa yang diberkatinya Ketempat seperti itu Padahal Bukankah kita berpikir Ya kalau namanya Tuhan Maunya Gimana ya Tuhannya Ya di tempat yang basah dong Di tempat yang Gak ada persoalan dong Di tempat yang gak ada masalah dong Gitu ya Di tempat yang Semuanya dipenuhi Abra kadabra Tersedia Semua Gitu ya Mimpinya Pengharapannya Seperti itu Tapi ternyata Konteks kita Pada saat ini Menyatakan hal yang sebaliknya Tuhan justru Membawa bangsa itu Menempati sebuah tempat Yang dipenuhi oleh Pepenung dan perawal Apa yang berkatakan Tuhan Malah berikut kita Saat ini Bahkan ini Harus dinamakan kita Ulangan Karena itu Harus diulang lagi Dan ketika itu juga Diulang lagi saat ini Itu untuk menyapa kita Yang pertama untuk apa Tuhan mau katakan bahwa Ternyata Tidak selamanya Apa yang kita pikirkan Apa yang kita harapkan Itu yang Tuhan beri Tidak selamanya Apa yang kita harapkan Apa yang kita pikirkan Itu yang terjadi Dalam kehidupan kita Bahkan sering jauh dari Apa yang kita pikirkan Dan itu juga Tuhan katakan Tuhan berkarya Tuhan bertindak Bahkan melebihi Apa yang engkau pikirkan Tapi dengan satu Kalimat penutup Yang begitu luar biasa Apa itu Memberikan rencana Memberikan rencangan Yang terbaik Di hidupmu Saudara-saudara yang berkati Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mungkin saat ini Tempatmu Seperti Yang diahami oleh Bangsa Israel Ketika itu Mungkin saat ini Suasalah kehidupanmu Seperti Yang tidak pernah Engkau bayangkan Dan membuatmu Menjadi ketakutan Menjadi was-was Menjadi merasa Tidak nyaman Tapi ingatlah Memang bangsa pilihan Itu juga Orang pilihan Itu juga Kadang ditepatkan Di dalam hal-hal Seperti itu Artinya apa Itu yang pertama Mungkin Dinyatakan Tuhan mau Bahwa Orang-orang Pribadi Yang menjadi Anak-anak Yang menjadi Bangsa pilihannya Adalah Pribadi Yang benar-benar Mampu Untuk berada Di dalam situasi Sepahit apapun Segetir apapun Di dalam kehidupannya Dan justru disanalah Kehidupan Umat percaya Itu Mau diproses Mau Diolah Mau Diperbaharui Hari lepas hari Di dalam kehidupan kita Kemurnian Imanmu Kemurnian Sudut pandangmu Kemurnian Pengenalanmu Akan Tuhan itu Disanalah Justru diuji Kalau tempatnya Nyaman Kalau tempatnya Ya bahagia-bahagia Saja Mungkin semuanya Ya makan-makan Kita jadi Tidak peduli Dengan Tuhan Tapi justru Ketika kita Berada di dalam Pergumulan itu Disanalah Iman kita Ditompah Masihkah kita Punya Tuhan yang sama Masihkah kita Punya Tuhan Yesus itu Menjadi kekuatan Dalam kehidupan kita Tahu apapun Berdua Yang kedua Tuhan mau katakan Ternyata bagi orang percaya Ini sering saya sebut Apa itu Tidak berlaku Hukum Dimana Langit Bukan Dimana Bumi dipijak Disitu Langit dicunjuk Kenapa Dikatakan Bahwa Tanah Daerah Yang akan Engkau Tempati itu Akan Berada Di dalam Situasi Petenung Dan peramal Penyembah Berhalang Orang yang suka Mencari Jimat Mencari Jampi-jampi Orang yang suka Mandatu Berdukun Tapi Tuhan Mau katakan Identitasmu Harus jelas Jadi bukan Disitu di bumi Dipijak Disitu Lanya Di jujur Enggak Orang Kristen Harus Merani Tampil Beda Orang percaya Itu harus Punya identitas Yang jelas Di dalam Kehidupan kita Kalaupun kita Dihantar Di dalam Suatu tempat Yang tidak Seperti yang kita Bayangkan Identitasmu Sebagai orang Kristen Harus jelas Harus nyata Harus bisa Dilihat oleh Semua orang Seperti kata Firman Tuhan itu Engkau kita Ini adalah Surat Kristus Yang bisa dibaca Semua orang Identitasmu Harus jelas Jangan berubah Kan kita Paling tidak suka Dengan orang yang Kliplah Tidak suka dengan Orang yang lain Di sana Kalau disini Dia begini Lalu tinggal ke sana Begini lagi Ada ada saja Memang Pribadi yang seperti itu Ada karakter yang seperti itu Dan pasti Tidak suka Tidak nyaman Berteman dengan Orang-orang seperti itu Tapi sekali lagi Intinya yang kedua Tuhan mau Identitasmu Terlihat nyata Dan menarik sekali Ketika firman Tuhan ini Mengantar tema Kepada kita Menang Mengalahkan Kuasa kegelapan Dan itu yang Menyatakan Di dalam kehidupan kita Kita harus Mampu sebagai Orang percaya Mematakan Bahkan Mengalahkan Kuasa-kuasa Kegelapan itu Di tengah-tengah kehidupan kita Benarkah masih ada Orang yang pakai jimat Benar Masih adakah Orang yang hidup Di dalam ramalan Benar Masih adakah Orang bertanya Kepada arwah yang mati Benar Masih saja Sampai saat ini Benarkah orang harus Ke gunung mana Meminta Naik jabatan Ke pantai Pantai mana Mencari Naik jabatan Masihkah Masih Masih saja Ada orang yang Merdatu Masih saja Ada orang ketika Cintanya ditolak Merdatu Masih seperti itu Masih Masih ada yang mencari Pelaris Mencari pemadis Biar tiga-tiganya Biar jualannya Laris Itu yang harus Dipatahkan Sebagai orang percaya Bahkan di suasana COVID-19 ini Di suasana pandemi ini Kenapa Justru disinilah Imanmu ditantang Ketika suasana ini Begitu Menggetirkan Begitu menyusahkan Bahkan sampai sekarang Corona semakin meningkat Lihatlah Tuhan mau katakan Identitasmu Harus Jelas Jangan Menduakan Tuhan Jangan mencari Kekuatan di luar Tuhan Jangan mencari Kebahagiaan Suka cinta Di luar Tuhan Semua percayalah Tidak ada Kuasa-kuasa kegelapan Yang tidak meminta Tumba Tidak ada Kuasa-kuasa kegelapan Dengan istilah Makan siang gratis Selalu Menginginkan Tumba Selalu akan ada Yang menjadi korban Jangan sampai Terjebak kesan Dan itu menjadi Bahagian kehidupan Kita saat ini Kita gak harus Mampu melawan Kuasa-kuasa kegelapan Itu Bahkan pribadi-pribadi Mencoba Mengganggu imanmu Dengan keberadaan itu Jangan percaya Padahal Seperti itu Percayalah kepada Tuhan Tuhan juga Sudah mengatakan Jangan pernah Mendoakan Tuhan Akulah Tuhan Alamu Seru Tuhan Jangan pernah Jangan pernah ada Apa-apa yang Kedua Tuhan bilang Di Matius itu Apakah Katanya Carilah dahulu Kerajaan Alam Maka segalanya Akan dilimpakan Akan dicukupkan Bagimu Itu Tuhan nyatakan Dalam teribuban kita Memang Mungkin Bentuk-bentuk Kuasa kegelapan Itu berbeda Saat dulu Dan saat sekarang Walaupun banyak Masih yang sama Tapi Bisa juga Kuasa-kuasa kegelapan Itu godaan-godaan Yang datang kepada kita Untuk Melakukan Apa yang Hanya kita mau Menenangkan diri kita Maka sekarang Banyak sekali Tawaran-tawaran Yang membuat kita Sepertinya Terbuah Lalu pulang dari sana Kita kena Covid Kita kena Corona Dan akhirnya Harus diisolasi Kita berkini positif Jangan Sampai Tergoda Jangan Sampai tergiur Dengan hal-hal Seperti itu Mungkin Bentuknya lain Tapi itu juga Adalah Bahagian Dunia Kegelapan Di tengah-tengah Kehidupan kita Lalu apa yang ketiga Yang mau diatakan oleh Keperan-keperan Tuhan ini Di tengah-tengah Kehidupan kita Tuhan mengatakan Jangan Pernah Engkau Melakukan Hal-hal itu Sebab itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Sebab Hal itu Adalah Kekejian Bagi Tuhan Makanya Jangan sampai pernah Melakukan hal-hal Seperti itu Jangan sampai pernah Melakukan hal-hal itu Di tengah-tengah Kehidupan kita Justru disanalah Setiap Pribadi Di antara kita Dikatakan Di ayat 10 Di antaramu Janganlah Didapati Seorangpun Janganlah Didapati Seorangpun Menarik sekali Lagu itu Apa itu Akhirnya Kau Kau Dapati Aku Tetap Setia Selidiki Aku Lihat Hatiku Apakah Aku Sungguh Mengasihimu Yesus Tuhan Mendapati Engkau Tetap Setia Itu menjadi Poin yang terakhir Jangan Sampai Tuhan Mendapati Engkau Tidak Setia Memang Benar Itu sering Menjadi Pergumulan Dalam kehidupan Kita Ketika Sudah kita Dapatkan Apa yang Menjadi Keinginan Kita Apa yang Menjadi Kerinduan Kita Kita mulai Tidak peduli Dengan Tuhan Bahkan Kita sering Lupa Siapa sumber Berkat itu Di dalam Kehidupan Kita Kita sering Lupa Sumbernya Adalah Tuhan Tapi Setelah Kita mendapatkan Kita lupa Kepada Tuhan Tapi Firman Tuhan Mengatakan Jangan Sampai Didapati Kita Engkau Saya Kita Semua Tidak Setia Tuhan Mau katakan Dalam Kehidupan Kita Bahwa Orang Yang Menduakan Tuhan Tidak Akan Pernah Tenang Dalam Hidup Maka Jangan Pernah Menduakan Tuhan Di dalam Kehidupan Dan Biarlah Ketika Tuhan Datang Meskipun Engkau Mendapatkan Apa yang Engkau Inginkan Kesetiaan Bisa 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 Dipertanggung Jawabkan Tuhan Mendapatkan Engkau Tetap Setia Di Jalannya Dan Tidak Pernah Tergoda Dengan Dunia Dunia Kegelapan Tergoda Dengan Hal-hal Di Dunia Ini Yang Mencoba Mempengaruhi Engkau Mempengaruhi Iman Kita Meninggalkan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Amin Amin Bapak Di dalam Sorga Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Firman Biarlah Firman Menguasai Kehidupan Kami Dan Tuhan Mendapatkan Kami Setia Hanya Kepada Tuhan Di dalam Kehidupan Kami Tuhan Mau Kami Menjadi Duta Duta Kebenaran Firman Tuhan Mau Kami Menjadi Alap Hidup Bahkan Melawan Juga Mengalahkan Dunia Kegelapan Kuasa Kegelapan Ini Mungkin Bentuknya Berbeda Dengan Kuasa Kegelapan Dapuru Tapi Kami Teramat Percaya Ketika Kami Hanya Percaya Kepada Tuhan Mengimani Engkau Sumber Segala Sesuatu Di dalam Kehidupan Kami Kami Akan Pertahan Hanya Percaya Kepada Tuhan Dalam Kehidupan Kami Benar Tuhan Dunia Ini Mungkin Menjanjikan Kesembuhan Dunia Ini Mungkin Menjanjikan Kesuksesan Tapi Jauh Dari Itu Kami Hanya Rindu Keselamatan Yang Bersumber Dari Kau Saja Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Enyahkan Tuhan Virus Korona Amin Terima